Assalamu'alaikum Mbak Austad Biasa Pancara Tolong Mbak Cepat kembali Uang investasi saya Mbak Ini pendapat saya pribadi ya, dia tenang saja Paling nggak, kalau memang dia merasa tidak nyaman Itu ya keluar dari situ gitu loh Jangan bertahan di situ, kemudian Orang menjadi serba salah gitu loh Mau tekan, ini orang tidak tahu apa-apa Nggak mau ditekannya, mereka juga menuntut haknya Saya bilang ke Pak Suwarto, tekan saja Pak Tanyakan saja terus, sampai dia capek gitu Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama Salid Alwalid Beberapa waktu lalu, sudah hampir seminggu Yusuf Mansur itu sempat video call dengan Pak Suwarto Seperti yang sudah saya bahas di konten sebelumnya Kurang lebih 3 hari yang lalu saya upload videonya Namun sampai detik ini, saya barusan tadi chat Pak Suwarto Namun beliau mengatakan bahwa belum sama sekali ditransfer 1 rupiah pun oleh Yusuf Mansur Dan disini Pak Suwarto mengatakan bahwa Bohongin saya tok Maksudnya cuma bohong doang gitu Oke, saya akan mengulas chat antara yang bersangkutan YM dan Pak Suwarto Assalamualaikum Pak Ustadz Yus Mansur Bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Pak Ustadz Yus Mansur, sudah 10 tahun investasi saya Saya tunggu kau belum ada refund Dikembalikan ya Pak Ustadz Atau dikembalikan Sudah satu bulan ini saya dari kampung atau desa ke Jakarta Ciledug Sekarang tengah ke kantor haji dan umrohnya Ustadz Sampai sekarang gak ada kabar, sama sekali Harus berapa lama lagi saya menunggu Sekarang ini saya daftarkan anak saya sekolah Sekali 2 anak Pak, maksudnya 2 orang anak langsung sekaligus masuk sekolah SMP dan SMA Ini kemudian baru dibalas 19 Juni Apa namanya, ini chat 19 Juni baru dibalas beberapa waktu berikutnya Ini sekitar minggu lalu hari Senin tepatnya teman-teman Belum sama sekali dicicil, tanda tanya Ke rekening berapa, total berapa, atas nama siapa Dibalas 12 juta Pak Ustadz Ntar saya mulai cicil Ke rekening berapa, dia nanya nomor rekening Terus dibalas sama Pak Suwarto, jangan dicicil Pak Ustadz Ya iyalah 12 juta kok dicicil kan Luar biasa itu 12 juta saja saya ngomong ke Pak Suwarto bahwa 12 juta saja Coba Pak Suwarto bayang-bayang Ini saya ngomong ke Pak Suwarto ya 12 juta di tahun 2013 kira-kira Bapak bisa beli apa Ya Pak Suwarto terus ngomong Di tahun 2013, di tahun yang sama dia berinvestasi ke Yusuf Mansur Senilai 12 juta Pak Suwarto membeli tanah di desanya Di desa gerobokan Senilai 7 juta rupiah Dan kata Pak Suwarto Sekarang ini, tanah yang tadinya senilai 7 juta rupiah Kan ini sudah 10 tahun Itu laku sekitar 150 juta kalau dijual mas Dijual Itu pun Sudah paling minimal, harga paling minimal Artinya kan Yusuf Mansur menarik duit dari umat 12 juta lalu hari ini mengembalikan logo Setelah kan ini sebenarnya zolim Itu pun dia masih mau cicil loh Ini saya lihat Kan dibalas sama Pak Suwarto Jangan dicicil Pak Ustadz Masih belum bisa kalau sekaligus Di pekan atau bulan berjalan Sampai nanti saya hasil dirizki yang besar Mudah-mudahan Mudah-mudahan rezekinya betul-betul Kalau mau ya nunggu EPO EPO dong Setelah 10 tahun orang berinvestasi dan tidak informasi Setelah orang minta uangnya dibilang EPO EPO dari mananya Hotel Haji dan Umroh Sangat mustahil itu loh Toh belum tentu kelar di September Sayanya gak enak Kayak gak ada progres Ya memang gak ada progres dan lo gak ada kabarin kok Aneh anda itu Aneh anda itu Dan lucunya lagi Kemana anda gitu loh Setelah orang seperti Pak Suwarto Kalau tidak menyamparin anda Dan kami tidak up di media Apakah kemudian anda bisa Mentrek beliau Mentrek Pak Suwarto Sekarang anda mulut-mulut Ngomong seperti ini Ngomong kosong bagi saya gitu loh Bermanis-manis Bermanis-manis Tapi sebenarnya faktanya ya Seperti ini Menjengkelkan sekali Terus dibalas lagi Selama 10 tahun investasi Selama 10 tahun investasi saya pak Ustadz sekarang ini sudah lewat 2 bulanan Betul Orang sudah nunggu 10 tahun loh Pak Suwarto ini berbicara Mengatakan bahwa Dia menunggu 10 tahun Pokoknya dengan anteng tuh Setelah dia berikan uang Gaji semasa 12 juta Dia menunggu 10 tahun Pak Suwarto juga mengatakan bahwa Memang dari 8% dari 12 juta Itu kecil Dan Pak Suwarto bukan orang bodoh Teman-teman perlu ketahui bahwa Para umat Atau korban-korban yang berinvestasi ini Itu bukan orang bodoh teman-teman Mereka tahu bahwa Nominal persenan dari Total investasi yang mereka berikan Itu kecil Tapi yang mereka katakan Apa yang Pak Suwarto katakan kepada saya Iya mas memang kecil Tapi kan lumayan buat bantu-bantu Masuk akal gak? Masuk akal Lumayan buat bantu-bantu Buat nambah-nambah uang belanja anak Itu yang dikatakan oleh Pak Suwarto Ibaratnya kan mereka Tidak perlu mencari lagi Sudah ada duit buat jajan anaknya masuk gitu loh Setiap tahun Setiap tahun Kalau 10% dari 12 juta atau 8% Ya kurang lebih 1 jutaan lah Setahun Iya 100 ribu per bulan Cukuplah buat jajan anak Ibaratnya tinggal duit masuk terus Kalau misalkan sesuai Ada yang dikatakan oleh Masur gitu loh Tapi kan ini menjadi masalah disini adalah Bukan masalah orang tidak paham ilmu investasi Bukan masalah orang tidak mau resiko ketika Apa yang diinvestasikan itu rugi Ini yang perlu netizen paham Ini yang perlu teman-teman paham Yang bagi yang belum paham ya Yang sering kor-kor bilang Investasi bukan cuma untung doang Tapi rugi juga harus diterima Enggak Yang menjadi masalah disini teman-teman 10 tahun Pak Suwarto Berinvestasi ke pihak Yusuf Masur Tidak ada kabar 10 tahun tidak ada kabar Bahkan sampai lebih 10 tahun Pak Suwarto ke Tempat ke kantor Hotel Haji dan Umroh Juga tidak ada penyelesaian Tidak ada informasi yang akurat disana teman-teman Bahkan disini ya Pak Suwarto kan kemarin Dalam wawancara kami Mengatakan bahwa Ibu Tini Selaku karyawan dari Ini Itu tidak bisa melakukan apa-apa Saya bilang jangan sampai Orang seperti itu Cuma ditaruh di garis depan Hanya untuk membingungkan orang yang datang Menuntut haknya gitu loh Karena begini teman-teman Saya bilang ke Pak Suwarto Kan saya lama telpon Sama Pak Suwarto Saya bilang Pak Coba tanya ke Ibu Tini tersebut Ibu Tini ini Jadi perlu teman-teman ketahui Bahwa Ibu Tini ini adalah orang Yang menerima Komplen-komplen Dari para investor ya Disitu Ibu Tini Cuma meminta Apa namanya Bukti investasi Kayak misalkan Piagam atau apapun itu Sertifikat Lalu kemudian memberi daftar tunggu Kemudian saya tanya ke Pak Suwarto Coba Pak Suwarto Tanya ke Ibu Tini Pak Suwarto antrian keberapa Dalam menunggu Ganti ruginya Pak Suwarto mengatakan Ibu Tini hanya bisa menjawab Banyak Saya bilang Berarti Ibu Tini Ini adalah orang yang perlu Dimarahin gitu loh Orang yang perlu dikerasin Ditekan terus Saya bilang Jangan sampai Hanya karena dibilang Bahwa oh ini karyawannya Tidak bisa berbuat apa Jangan Kalau dia merasa Bahwa ini tidak 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 Apa namanya Tidak benar Harusnya jangan jadi karyawan Di situ dong Kalau memang siap Menjadi karyawan di situ Ya siap juga mendapat tekanan Dari umat gitu Dari para investor Jadi saya minta kepada teman-teman Yang mendatangi kantor-kantor tersebut Atau kantor Mau kantor manapun Mau itu Paitren Mau manapun Ketika teman-teman menuntut haknya Jangan karena mengatakan Bahwa oh ini mereka tidak tahu Mereka itu Harusnya tahu gitu loh Jadi jangan kemudian Dibera-berakan Mentang-mentang ini karyawan Ditekan saja Ditekan Ini pendapat saya pribadi Ya ditekan saja Paling enggak Kalau memang dia merasa Tidak nyaman di situ Ya keluar dari situ gitu loh Jangan bertahan di situ Kemudian Orang menjadi Apa namanya Orang menjadi serba salah gitu loh Mau tekan ini orang tidak tahu apa-apa Enggak mau ditekannya Mereka juga menuntut haknya teman-teman Saya bilang Pas waktu tekan saja pak Tanyakan saja terus Sampai dia capek gitu loh Karena Sekali lagi saya katakan Kalau memang dia merasa itu tidak benar Jangan bekerja di situ dong Ini tuh duit-duit orang yang dimakan Begitu yang saya maksud Oke ini dibalas lagi Iya masih usaha terus Semoga sampai ujung Ujungnya sampai mana gitu loh Terus dikirim Nomor rekening Tapi pak suar itu Bia lagi Kalau dicicil enggak Mau saya pak Oke kita lihat Bulan ini dah ya Insya Allah Kita cek teman-teman Kita lihat sampai akhir bulan ini Apakah benar-benar ditransfer Atau enggak Iya pak Ustaz Yusuf Mansur Makasih ya Dia balas lagi pak suar itu Uang yang saya investasikan Ke pak Ustaz Yusuf Mansur Itu uang hasil Muli bangunan pak Ustaz Balas lagi pak Tolong saya mau telepon Bisa enggak pak Nah terus dibalas sama Yusuf Mansur Panjang nih Siap salah Dari tahun 2012 Saya malah bayarin bunga 500 juta Sampai kelengger Sampai dengan 2018 Enggak kehitung dah Belum lagi bedanya Biaya pembangunan Sampai dengan 2016 Dan Yang enggak selesai Nisain banyak masalah Termasuk soal perjinan Dan lain-lain Semua itu enggak ditanggung renteng Saya tetap ngulang-ngulangin semua Minimal duit pokok Saya yang belagu Pakai mau bela umat Udah tau yang begini Bakal ujungnya Begini bakal ujungnya Nis doain Dan saya Ya tetap salah Udah ngajak-ngajak Berjuang maafin ya Tetap playing victim Bagi saya Ini tetap playing victim Berjuang umat Berjuang di bagian mananya gitu Berjuang di bagian mananya Kalau memang kemudian Pada akhirnya umat Harus ikut merasakan Pahit-pahit ketirnya Yang mana mereka tidak tahu Masalah apa-apa gitu Yang pertama Kalau memang hotel city itu Hotel berbasis umat Kenapa namanya Nama Atas nama pribadi gitu Hotel city Bukan hotel yang Apa namanya Terdengar Apa namanya Sosial gitu Bukan hotel yang terdengar umum Atas nama umat Ke apa hotel Umat ke hotel Seperti yang pernah dikatakan oleh Ibu Ica Salah satu investor yang dari Sulawesi kalau tidak salah Sekarang dia katakan Siap salah Playing victim Siap salah Terus dia bilang Apa namanya Salah saya Mau berjuang buat Mau berjuang buat umat Bullshit sekali gitu loh Tinggal balikin aja 12 juta itu loh Nggak usah pakai Tetap bengek Segala macam Terus Pak Suwarto Apa namanya disini Mengirim videonya Disini saya putarkan videonya Ini lho Pak Ustadz Keadaan saya Keadaan rumah saya Ini anak saya Yang SMP Kelas Mau masuk SMP Kelas 1 ini Ini yang Kelas SMA Masuk kelas 1 ini Butuh biaya semua Pak Inilah keadaan rumah saya Kayak gini Pak Tolong cepat dikembalikan Pak Kasian saya Pak Ini Bapak Suwarto saya Pak Tolong Pak Tolong banget Pak Bener Pak Saya ini lagi Kesulitan di kampung ini Pak Di desa Saya di desa Pak Desa ini rumah saya Ini anak saya Yang SMP Kelas 1 Mau masuk kelas 1 ini Pendaftaran Belum bayar Belum bayar Seragam Sekolah Sama ini Masuk SMA Kelas 1 Nanti Belum bayar juga nih Pak Saya juga Nggak ngomong Mengada-ada Inilah Pak Kesulitan saya Ini saya Suwarto Pak Sekali lagi Saya ini Suwarto ya Pak Tolonglah Pak Bener Pak Tolong 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 Pak Tolong Pak Cepat Cepat Dikembalikan Pak Jangan dicicil Pak Tolong Pak Tolong Bener Tolong Pak Ustadz Yusuf Mansur Mudah-mudahan Pak Yusuf Mansur Panjang umur Selamat lah Selamat Selamat dunia Akhirat Assalamualaikum Ini lho Pak Ustadz Ya Seperti itu loh Sangat polos sekali loh Dari Pak Suwarto Apalagi yang Yang membuat Yusuf Mansur Begitu tega Tidak mau menyelesaikan Hak dari Pak Suwarto ini Terus dibalas lagi sama Yusuf Mansur Video yang dikirim tadi Dibalas sama Yusuf Mansur begini Siap Ini tinggal dimana Luar biasa Merupakan Pak Ustadz Terus Yusuf Mansur balas Saya boleh ngirim Buat ngopi-ngopi dulu Dan buat makan Nggak ngurangin apa-apa Yang ini Tadi baru saya tanyakan Pak Suwarto Apakah buat ngopi-ngopi Dan Apa namanya Buat makan itu sudah dikirim Belum Sama sekali belum Ini sudah Sudah beberapa hari ya Teman-teman Perhatikan orang Sangat mudah sekali Melempar omongan Dan kemudian Tidak dipat Tepat ya teman-teman Tanda kasih saja Kekeluargaan dari saya Lanjutannya ya ini Tanda kasih saja Kekeluargaan dari saya Kemudian Pak Suwarto Mengirim video lagi Anak-anak itu bisa kirim ke saya loh Gratis nyantren Ntar saya yang tepatin Oh ini Pak Suwarto kebelut Kebetulan nelfon Tadi saya bilang Saya mau nelfon Tapi dia sudah nelfon Duluan teman-teman Baik kita angkat Halo Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Mas Waalaikumsalam Sehat-sehat Pak Ya Alhamdulillah Gimana gimana Kemarin Pak Apa namanya Kan kemarin sudah video call Sama Yusuf Mansur Itu gimana Janjinya Yusuf Mansur Mau transfer uang itu Pak Sudah di transfer Belum Belum Mas Sampai saat ini belum Ya ampun Pak Suwarto belum Belum chat lagi Belum hubungin lagi Yusuf Mansur Sudah kemarin Sudah kemarin Sudah tak chat Tak kirimin video saya Tapi gak dibalas Belum Belum ada balasan Mas Ya memang kemarin Saya sudah bilang juga Pak Suwarto Bahwa Ya kita berdoa saja Mudah-mudahan Beneran Apa yang dikatakan Yusuf Yang dijanjikan Yusuf Mansur Itu beneran Tapi Dugaan terbesar saya Memang itu Kemungkinan besar Tidak sesuai Apa yang dijanjikan Pak Suwarto Tapi Ya optimis saja Mungkin dalam Dalam bulan ini Mungkin tetap Halo Halo Pak Kan Kan kata dalam Chattingannya itu kan Bulan ini kan Paling gak Berarti kita tunggu Sampai akhir bulan Pak Sampai akhir bulan Hanya kan Menurut saya Tetap Tetap Bagaimana ya Maksudnya Transfer uang 12 juta Bagi Yusuf Mansur Itu kira-kira Menurut Pak Suwarto Gimana itu Pak Ya Sangat kecil loh Mas Sangat Sangat mudah lah Kecil lah Bagi Yusuf Mansur Mas Iya Iya Terus yang Mau niat Transfer Iya Kalau mau niat Transfer ya Sekarang Hari ini Sekarang Juga detik ini Bisa Mas Kanteng ya Mas Betul-betul Pak Betul Mau Mau Dikembalikan Enggak gitu loh Iya Saya kemarin tuh Chat Yusuf Mansur Juga gini Pak Tolong Sekarang aja Pak Transfernya Saya butuh nih Benar Saya butuh nih Saya bilang gitu Iya 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 Ini mudah-mudahan Genjar Pranowo ni Juga nangkep Yang Di Kecamatan Karangrayum ni Kepala sekolahnya Juga ditangkep Kemarin kan Viral-nya Dirembang Mas Dirembang Ada yang Dipecat katanya Itu Kepala sekolah Itu banyak Pungkli Pungkli tuh Gini loh Pungkli di Desa tuh Modelnya gini loh Mas Oh maksudnya Sebentar saya potong pak Maksudnya Sebentar sebentar pak Maksudnya pak Suharto ini Mudah-mudahan Ganjar Pranowo Ngurusin Yusuf Mansur ini juga ya Iya Gak apa-apa Iya Pak Akhirnya harus diurus Sekarang ini pak Suharto Marah gak Bener-bener Marah gak Sama Yusuf Mansur Jadi sekarang Bini pak Kalau misalkan Yusuf Mansur ini Bener-bener Mau transfer Harusnya Langsung di transfer Kemarin saja Yang donator itu Yang donator itu Bener-bener Belum kenal pak Suharto Iya kan Yang hubungi saya Itu langsung Di transfer hari itu Juga kan Begitu dia bilang Dia ingin membantu pak Suharto Langsung di transfer hari itu juga Karena langsung beres kan Iya Nah padahal itu ibaratnya Sama sekali gak mengenal pak Suharto Sekarang Yusuf Mansur Yang itu bukan uang Yusuf Mansur ya Itu uang pribadi Uang pribadi pak Suharto Jadi Disini saya luruskan ya Pak Suharto ini Tidak sedang mengemis ya Tapi pak Suharto ini Menagih Haknya Iya gak Bener gak Iya Nah Kok Belum di transfer sampai sekarang Uang kopi-kopi Ngopi-ngopi Katanya tuh Buat uang kekeluargaan Udah di transfer juga belum Belum Masa itu juga Gak ngomong Saya tuh sehat pak Katanya saya ini bener sehat Dalam arti saya tuh ya Semani Rohani Semua sehat lah Tidak butuh bantuan ya Gak butuh uang Gak butuh bantuan Siapapun Masa pak Yusuf Mansur Waktu video call Waktu video call ya Kalau pak Yusuf Mansur Mau Ngasih Uang untuk Ngopi-ngopi Untuk makan dulu Kan gitu Bahasanya dia pak Ya Silahkan Yang penting saya tuh Tetap minta uangnya gitu loh Yang saya minta Yang saya harapkan Yang saya minta sekarang ini Bukan Bantuan Bukan pak Ya Itu Kedekestasi keluar sekarang Minta di transfer sekarang Gitu Kalau secukur saya gak mau Gitu loh pak Gitu Nah terus Waktu itu kan saya Transfer kan 12 juta kan langsung pak Sekali Sekali transfer Enggak 1 juta 2 juta Enggak Gitu Saya bilang gitu Udah Lalu dia bilang gini Ya udah Mudah-mudahan Bulan-bulan ini Ada rezeki gedi Bahasanya Ada rezeki gedi Lancar Amin Gitu Ya Saya doakan pak Biar Biar cepat Dikembalikan semua Itu uang-uang Investasi Yang Saya bilang gitu Ya Ya doain ya Mano pak Ya Saya doain Gitu Masa kita Bilang gak Didoain Gimana mas Mau Iya Betul Betul Jadi Sebenernya itu Kenapa waktu Pak Suwarto nanya Ini benar YM gak Mas Halid Saya bilang Kalau dari bahasanya Itu saya yakin Karena itu bahasanya itu Kalau yang saya lihat itu Sudah template pak Selalu seperti itu Ketika ditanyakan sama Investor seperti pak Suwarto ini ya Nanyain kayak begitu Itu jawabannya Seperti itu Mudah-mudahan ada uang Bulan-bulan ini Doain mudah-mudahan Saya ada rezeki Seperti itu Sudah seperti itu Terus balasannya Pak Jadi ya Bersabar saja Dan seperti apa yang Katakan pak Zaini Kan saya sudah lihat juga Itu kontennya JATV Pak Suwarto Nelpon pak Zaini ya Iya Kalau memang ini Yusuf Mansur Tidak mengembalikan uang Pak Suwarto Seperti yang dia sudah Janjikan Dan memang Apa yang sering dijanjikan Yusuf Mansur itu Selalu bertolak belakang Dengan fakta yang terjadi Ya mau tidak mau Ya Masalah pak Suwarto ini Ya diurus sama pak Zaini Pak Jadi Pak Suwarto Tidak usah Takut Tidak usah Apa namanya Tidak usah pusing Ini pak Iya Ini loh Maksudnya tuh Kalau Pak Yusuf Mansur Memang kalau Enggak mau Di Viralkan Enggak mau Di Istilah kata Enggak mau diserang Kan Dia selalu ngomong Itu malah pada Nyerang-nyerang saya Padahal itu Saya tuh Membalikin uang Uang Berapa itu Berapaan Gitu Saya kurang Paham Itu Maaf pada Nyerang-nyerang saya Semua pak Pokoknya Istilahnya tuh Ngomong lah Ngomong sama Wah Kalau saya Itu-itu Enggak tahu pak Ustadz Itu Lah sekarang begini Lah sekarang begini Setelah dia ngomong Ke Pak Suwarto Mau transfer uang Apakah kemudian Setelah beberapa hari Saya menunggu Uang Pak Suwarto Ditransferkan Tidak Enggak Bahkan saya kemarin Purak-purak WA Sama video Gimana pak Udah Gimana pak Sekarang aja Ditransfer Saya bilang gitu Enggak dijawab Pak Pak Ya Gini loh Ya sekarang begini Ya Bahasanya Yusuf Mansur Gini loh Dia tuh Kayaknya tuh Selalu Mau Tetep Dibaik-baikin Orang banyak Seperti kayak Waktu dulu lagi Gitu loh mas Iya betul Itulah yang saya maksud Dengan playing Thick team Pak Waktu saya jawab ini Pak Pak Ustadz Masur ini Sederhana Sebenarnya kok Enggak usah Perlu pembilaan Pembilaan Enggak usah kok Asalnya pak Yusuf Mansur Ini bener-bener Uang investasi Semua Pokoknya yang kaitan Duit lah Kaitan uang tuh Dikembalikan semua Iya betul Itu masih kaitan Yang Mansur itu Saya yakin masih Banyak duitnya Masih banyak aksesnya Saya bilang gitu Gak mau dipiralin Gak mau di Jelek-jelekin lah Gak ada yang jelek-jelekin Ustadz Yusuf Mansur Gak ada Gak ada Yang jelek-jelekin Yusuf Mansur itu Gak ada Pak Itu fakta semua Iya Iya jadi memang 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 Sekitapun Misalnya kayak saya ini Misalnya kayak saya ini pak Saya ini bener pak Saya ini Tahun 2013 Bulan 5 Tanggal 13 Itu bener pak Saya Investasi sama pak Ustadz Yusuf Mansur Sebelum Investasi pak Saya itu Sedekah 4 juta Saya bilang gitu Tak Tak Sekalian mas Iya Aslinya gak Gak sampai Mau ngomongin itu Cuma kan Kok Biar Biar di hatinya Tuh Biar tersentok gitu loh Mas Nga Oh iya Sekelas itu kok Bisa Sedekah segitu Itu kan Dikaku gitu loh Maksudnya tuh Itu kalau Bener-bener Usahanya Yusuf Mansur Bener-bener Dilakuin Yang bener kan Tetap bisa untung Mas Iya Itu Tetap bisa berjalan Sampai sekarang lah Itu Nah itu kalau Modelnya kayak gitu Ya gimana Tetap diserang Orang banyak Iya Jadi Pengacaranya Jumansur tuh ya Orangnya juga Gimana ya Berengsek lah Orangnya lah Tuh Saya tahu di Youtube Ayo Siapa yang mau Ini Pokoknya tuh Siapa yang mau Melawan Nah gimana tuh Minta duitnya Ayo Gitu loh Ini gimana Oh dia ngomong kayak gitu ya Iya Wah saya juga Wah ini orang malah Belain Yusuf Mansur Belang gitu Aturan kan yang Yang korban loh Yang dibela Ya namanya juga Orang dibayar pak Iya Yusuf Mansur kan Kalau nyicil Nyicil Apa namanya Nyicil Nyicil Uang Pak Suharto 12 juta Apa namanya Uang Pak Suharto 12 juta kan Yusuf Mansur Katanya gak sanggup Cash Bisanya nyicil Tapi bayar pengacara Bisa Pak Suharto Ya makanya Saya juga heran loh Kenapa Di cicip Kan saya Banyak mas Saya aku ngomong Ya lumayan mas Ada 15-20 menit Tak ada 15-20 menit Cukup lama Tuh Sekarang kalau Pak Yusuf Mansur Masa 12 juta Diansur kan Ya dicicil Kan ya gak Gak atis Ini kan chattingannya Sebentar pak Ini saya baca chatnya ya Ayo semangat Ini kan soal Cash saja Dimana ya Dimana ya Saya ancur-ancuran Urusan keuangan Hehehe Ditambah ada yang Ngalang-ngalangin Nyerang-nyerang Dan lain-lain Fitnah Hehehe Ini chattingan Saya Pak Suharto Ini gimana Itu Pak Itu 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 Terus Terus Dia tuh Itu Belum Mas Belum Video call Belum tuh Setelah itu Tiba-tiba Video call Dia merasa nyambung mungkin dengan password Chattingannya Dia merasa nyambung mungkin dengan password Chatnya mungkin Makanya dia video call Iyalah Dia kan tahu Orang Saya orang di desa Posong Itu kan juga Taman Bukan Tak kasih alamat Saya tepat Kok Kalau gak percaya Ini rumah saya Pak Ustaz Itu Itu alamat Saya udah Terangin Di omongan Video Itu Pak Ustaz Itu kalau Share lo Saya share lo Dia kesini Saya bilang gitu Ya udah Pak Soeharto Ditunggu saja Mudah-mudahan Yusuf Mansur Betul-betul Mengembalikan duit Sampaian Kita tunggu sampai Akhir bulan ini Ya Pak Ya Nah misalkan Sampai akhir bulan ini Belum dikembalikan Nanti saya ke Gerobokan Ketempat Bapak Kita wawancar lagi Ya Pak Sampai Akhir bulan Ya Di situ nanti Pak Soeharto Sampaikan Unek-uneknya Pak Ini saya udah Saya udah Kesel banget Sama orang-orang Seperti ini Yang Ngomong manis Sekali Tapi ujung-ujungnya Juga Cuek gitu loh Pak Cuek Jadi orang itu Bikin gak enak Makanya kan Waktu itu Saya wanti-wanti Pak Soeharto Tapi alhamdulillah Ternyata Pak Soeharto Sudah Sudah paham lah Jadi Gitu ya Pak ya Ini saya lagi merekam Pak Soeharto ya Sehat-sehat ya Pak ya Iya 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 Pak Iya Assalamualaikum Halo Mas Mas Tak ngomong sebentar Itu kalau Bulan ini Kalau gak ada Transfer sama Yusuf Mansur Ya Udah lah Biar pasrain sama Pak Ya ini aja Iya Iya Memang sudah tidak ada jalan Tuh Pak Enggak Enggak ada jalan Saya udah Enggak mungkin Mas Saya enggak mungkin Mengapain Orang kayak saya ini Mengapain Coba Mau ngomong apa Betul Betul Mau kemana Gitu loh Mau kemana Saya mau Ke Jakarta Udah enggak Sanggup Saya Kalau Bursa gitu Iya Pak Pak Zain Insya Allah Sudah siap kok Dengan itu Jadi Belum ada Ini Jadi gitu ya Pak ya Nanti saya Nanti juga Mudah-mudahan Apa namanya Sampai akhir bulan ini Umur panjang Saya juga nanti Ke tempat Sampean Kalau Sampean slow Kosong Waktunya Nanti kita Wawancar lagi Video Video lagi Nanti Sampean Apa namanya Sampaikan Unek-uneknya Kalau memang bisa Tapi kalau memang Sampean gak bisa Ya munggo Gak apa-apa juga Yang penting kan Ini kasusnya Sampean Kalau memang Sampai akhir bulan Tepat Tepati janjinya Berarti kan Fix Otomatis Sudah tidak ada Jalan lagi ya Pak ya Sudah tidak ada Tawar-menawar lagi ya Pak ya Iya lah Iya Udah gak ada Jalan lagi ya Mas Baik ya Pak Sehat-sehat ya Pak Sarto ya Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Ya seperti itulah Telepon saya dengan Pak Sarto Barusan Saya sebenarnya Chat beliau Mau nelpon beliau Tapi rupanya beliau Langsung menelpon Ini ada beberapa Chattingan lagi Dengan Yusuf Mansur Dan terakhir Saya akan tampilkan Video Yang baru dibuat oleh Pak Sarto Untuk Yusuf Mansur Setelah Yusuf Mansur Beberapa hari Memberikan janji Namun tidak ditepati Kemudian Pak Sarto Membuat video Yang mana video tersebut Sudah tidak dibalas lagi Oleh Yusuf Mansur Assalamualaikum Pak Oleh Yusuf Mansur Tolong Pak Cepat Kembali Uang investasi saya Saya lagi Butuh banget nih Pak Benar Saya bingung Saya bingung Bingung Masalah Ekonomi Saat ini Pak Tolong Tolong Pak Tolong Pak Kalau bisa sekarang Tolong Pak Ustaz Anak saya ini Lagi Butuh Dana Teman-teman Teman-temannya Pada Sudah diambil Semua Seragamnya Anak saya Belum Saya kemarin Dapat rezeki Berapa itu Tak kasih Untuk uang jahitnya Tapi belum semua Bisa Diambil Kalau saya Tidak apa-apa Kalau anak Saya kan malu Kalau anak kecil Malu Beli 2013 Ketika Pak Soarto Menginvestasikan Uang Yang disitu Pak Soarto Mengatakan Bahwa Waktu Dia investasikan Uang Tersebut Itu Benar-benar Dia melihat Sumasur Ceramah Di depannya Teman-teman Di Klaten Kalau tidak salah Pak Soarto Mengatakan Kepada saya Karena saya Memang sering Beberapa kali Bertelpon dengan Pak Soarto Dan ketika Berbicara dengan Beliau itu Sampai Berjam-jam Ya teman-teman Maksudnya Bukan berjam-jam Maksudnya Sampai Sampai Satu jaman Artinya Dicerita semua Dan Disamping Pak Soarto Berinvestasi Senilai 12 juta Itu Pak Soarto Juga Bersedekah Senilai 4 juta Jadi Di komentar-komentar Facebook Dan Twitter Atau Instagram Tapi paling Banyak di Facebook Saya menemukan Komentar-komentar Dari para netizen Itu banyak yang miss Mereka disitu Kebanyakan mengira Bahwa Yang diminta oleh Para umat ini Itu adalah Buat sedekah Bukan teman-teman Walaupun Buit sedekah Itu juga Kita curigai Tapi sampai saat ini Yang kami Permasalahkan Di media sosial Utamanya Youtube Itu adalah Hak Yang mana Itu bukan sedekah Tapi murni Bisnis Investasi Teman-teman Ada perjanjian Di sana Ada sertifikatnya Di sana Ada bukti transfernya Di sana Dan ada Janji dari Yusuf Masar di sana Teman-teman Namun setelah 10 tahun Mereka menunggu Hal itu Tidak Sesuai dengan Apa yang mereka inginkan Dan bukan Masalah untung dan rugi Di sini teman-teman Tapi tidak ada Update perkembangan Tentang informasi Tentang usaha Yang di Pernah dipresentasikan Oleh Yusuf Masar Jadi begitu orang-orang Seperti Pak Sawarto ini Menanam modalnya Di sana Itu mereka tidak Mendapatkan informasi Apapun Tidak ada perkembangan Lagi Jadi apa Mau dibilang Di sini Apa yang mau dikata Di sini Dan sampai hari ini Yusuf Masar masih Melenggang bebas Berjalan kiri-kanan Seolah-olah Tidak terjadi apa-apa Dan ketika dia Di telpon Pak Sawarto Sendiri mengatakan Yusuf Masar disini Berkata dalam telpon Kan dia Video call dengan Pak Sawarto Katanya Dia diserang Dia di ini Apa segala macam Kan selama ini Kita tidak pernah menyerang Pribadinya Yang kita serang itu Ada hubungannya Dengan pihak Pihak kedua Seperti Pak Sawarto ini Orang-orang yang Merasa dirugikan Kita hanya membantu Karena kan seperti Yang orang bilang Bahkan Kapolri sendiri Bilang bahwa Sekarang yang terjadi Masyarakat itu adalah No viral No justice Kebanyakan seperti itu Kalau misalkan tidak viral Orang-orang tidak tahu Menang tentang masalah ini Tentang kasus ini Dan orang-orang hanya Diam-diam saja Baik teman-teman Semoga Yusuf Masar Menepati janjinya Untuk Tidak perlu lah Mentransfer uang-uang kopi Uang makan Uang kekeluargaan apalah Langsung selesaikan saja Hak Pak Sawarto ini Kalau memang Menganggap keluarga atau apa Ditransfer 22 juta Atau 30 juta Gitu loh Karena kan ini Anda menggunakan Uang Sawarto Pak Sawarto 12 juta Di waktu lalu Sekarang sudah 10 tahun Gitu loh Anda kan tidak ngutang Disitu akadnya Tapi investasi Gitu loh Bagaimana ceritanya Dan dalam investasi itu Anda menjanjikan keuntungan Sekian persen Per tahun Atau per bulan Yang jelas disitu Akadnya seperti itu Kalau Anda merasa Anda ingin benar Harusnya jangan Jangan diingkari Kalau Anda Hanya memberikan Pak Sawarto 12 juta Itu berarti sudah tidak sesuai Dengan akad awal Artinya ada haram disana Ada uang haram disana Yang Anda pakai Gitu loh Saya pikir Yusuf Mansur Lebih tahu masalah ini Daripada saya Karena saya pikir Yusuf Mansur Jauh ilmu agamanya Di atas saya Ketimbang saya Yang hanya orang biasa Yang mungkin Dosanya sangat banyak sekali Teman-teman Baik Saya Halit Al-Halit See you On the next videos Sampai jumpa